Halo conference, disini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk mengerjakan soal tersebut kita gunakan konsep pada cermin jembung. Letak bayangan dari benda yang diletakkan 20 cm di depan sebuah cermin jembung yang memiliki jarak titik api 15 cm itu adalah. Nah dituliskan disini yaitu yang diketahui yaitu adalah S jarak benda ke cermin sama dengan 20 cm. Nah S ini bernilai positif karena benda diletakkan di depan cermin. Nah kemudian untuk F yaitu jarak titik apinya atau jarak fokusnya sama dengan minus 15 cm. Nah perhatikan bahwa cermin jembung mempunyai fokus yang bernilai negatif. Nah sehingga disini F sama dengan minus 15 cm. Nah lalu untuk yang ditanyakan adalah S aksen. Nah S aksen adalah jarak bayangan ke cermin. Nah maka akan kita gunakan disini untuk persamaan hubungan antara titik fokus dengan jarak bayangan dan jarak benda. Nah persamaannya adalah ini 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Sehingga 1 per S aksen sama dengan 1 per F min 1 per S. Maka kalau kita gunakan rumus tersebut maka ini 1 per S aksen sama dengan ini min 1 per 15. Nah kemudian dikurangi dengan ini 1 per 20. Nah penyebutnya dapat disamakan menjadi 60. Maka ini 1 per S aksen sama dengan ini min 4 per 60. Dikurangi dengan ini 3 per 60. Nah maka 1 per S aksen ini sama dengan min 7 per 60. Nah sehingga S aksen sama dengan ini min 60 per 7 dalam satuan cm. Nah maka kita simpulkan bahwa jawabannya adalah yang opsi C ya. Yaitu min 60 per 7 cm. Nah tanda negatif pada S aksen. Nah artinya bayangan yang terbentuk ini bersifat maya. Nah sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.